Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa bisa muncul tadi para nabi-nabi palsu dan juga pengajar-pengajar palsu atau jemaat-jemaat palsu di dalam gereja pada saat ini? Mengapa bisa muncul para pengajar-pengajar palsu? Baik itu pendeta-pendeta palsu, baik itu gereja-gereja yang palsu atau jemaat-jemaat yang palsu. Tentu yang pertama adalah karena banyak orang yang menjadi pendeta, bukan karena panggilan tetapi karena tidak ada pilihan lain. Dan akhirnya menjadi terpaksa menjadi pendeta. Bapak Ibu saya hampir lima tahun duduk di dalam perkuliahan. Ada begitu banyak orang tua memberikan anaknya sekolah pendeta, sekolah teologi, itu kalau tidak ada, tapi tidak semua, dalam tanda kutip, memberikan anaknya sekolah pendeta itu menjadi pilihan akhir. Jadi kalau sudah melamar di mana-mana atau ada kekurangan dari anak itu, baru masuk sekolah teologi. Apakah itu yang benar? Tentu bukan, Bapak Ibu. Seharusnya kita kasih anak kita menjadi hamba Tuhan adalah kita sedang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan menjadi pilihan akhir. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa juga bisa muncul para nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, dan juga jemaat-jemaat palsu, atau gereja-gereja yang palsu. Karena banyak yang menjadi pendeta, dengan motivasi mereka adalah memperkaya diri dan pengen disanjung-sanjung orang. Mereka tidak mengerti tentang konsep hamba atau dolos dalam bahasa Yunani. Ada motivasi-motivasi lain. Memperkaya diri atau pengen disanjung-sanjung orang. Maka tentu hal ini adalah sesuatu hal yang berbahaya jika itu terjadi di dalam gereja. Saya juga mengatakan bahwa mengapa bisa muncul para nabi-nabi palsu, dan pengajar-pengajar palsu, atau jemaat-jemaat palsu adalah karena banyak pendeta-pendeta yang tidak sekolah formal, sekolah satu tahun, atau belajar enam bulan. Jadi ada banyak sekali pendeta-pendeta yang berani tampil di depan mimbar ini dengan belajar hanya satu tahun, atau belajar hanya enam bulan. Kalau saya bilang itu sekolah tutorial. Kita saja yang sudah bertahun-tahun, sampai lima tahun masih ada banyak kesalahannya. Apalagi yang masih belajar satu tahun, enam bulan, berani tampil menyampaikan firman Tuhan. Akan muncul pengajaran-pengajaran yang tidak sinkron dengan Alkitab. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka kita perlu berhati-hati memilih-milih pengajaran-pengajaran yang akan kita terima. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan juga, mengapa bisa muncul, Yaitu para Nabi-Nabi palsu dan pengajar-pengajar palsu. Karena gereja dibuka atau didirikan bukan untuk menjalankan amanat agung yang murni dan yang sejati. Untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tetapi menjadikan ladang untuk bisnis. Untuk memperkaya diri. Oknum-oknum pendeta-pendeta tertentu. Ada begitu banyak gereja dibuka di mana-mana. Gereja dibuka dibikin mewah. Supaya jemaat-jemaat yang hadir di situ, mereka dibius dan bukan untuk motivasi menjangkau jiwa. Seperti tertulis dalam amanat agung. Adalah apa? Jadikanlah bangsa semua murid. Tuhan Yesus menginginkan kita semua orang percaya. Tuhan Yesus menginginkan supaya semua orang dibawa kepada Kristus. Tetapi beda dengan zaman sekarang. Begitu banyak gereja-gereja dibuka. Tetapi motivasi apa? Dijadikan lahan untuk bisnis. Bukan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi untuk memperkaya diri. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita bersyukur. Gereja Kekisya hadir untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dan untuk memanggil jiwa-jiwa yang belum percaya. Supaya banyak orang terselamatkan. Karena itu adalah tugas dari gereja. Dan tugas sebagai orang percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Inilah muncul para nabi-nabi palsu. Karena hal-hal demikian. Juga mengapa muncul para nabi-nabi palsu. Atau jemaat-jemaat yang palsu. Karena banyak orang-orang yang mau masuk gereja. Dengan motivasi yang salah atau keliru. Misalnya adalah apa? Supaya mendapatkan kehidupan yang berkelimpahan. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa. Kalau saya mau masuk Kristen itu. Maka saya akan berkelimpahan. Karena apa? Karena saya ini adalah anak raja. Anak Tuhan. Maka saya harus layak untuk hidup berkelimpahan. Apakah benar demikian? Tentu itu adalah keliru Bapak Ibu. Kita memang anak raja. Kita memang anak Tuhan. Tetapi kita tidak dijamin. Untuk hidup berkelimpahan. Apakah dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa muncul jemaat-jemaat palsu di dalam gereja? Karena motivasi-motivasi yang salah. Seperti yang demikian. Yaitu apalagi? Supaya jauh dari masalah. Atau mengapa hadir? Atau muncul jemaat-jemaat yang palsu adalah? Supaya kalau sakit disembuhkan. Mengandalkan muzisat. Jadi ada begitu banyak orang-orang percaya. Datang ke gereja karena apa? Pengennya muzisat. Supaya disembuhkan. Berarti kalau disembuhkan terus berarti tidak ada kematian dong. Tidak mati-mati nanti. Nah bukan itu intinya. Kita datang ke gereja. Yaitu kita menyembah Allah yang benar. Dan di lain itu. Kita memperoleh kehidupan yang kekal. Bukan karena kesembuhannya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa lagi bisa muncul jemaat-jemaat palsu di dalam gereja? Karena menjadi Kristen. Adalah karena faktor keturunan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang menjadi Kristen sampai tua. Karena faktor keturunan. Belum lahir baru. Belum mengerti dengan sungguh-sungguh kebenaran. Maka hanya menjadi status saja. Maka saya percaya kita yang sudah lahir menjadi orang Kristen. Kita sudah menjadi orang-orang Kristen yang sejati. Amin. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada begitu banyak hal yang lain lagi. Mengapa bisa muncul pengajar-pengajar palsu. Dan juga jemaat-jemaat palsu. Atau gereja-gereja palsu yang ada di dunia ini. Terutama hal-hal yang sudah saya sampaikan ini. Maka dan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita kembali kepada Alkitab. Dan kembali kepada Tuhan. Seperti tema kita pada hari ini. Nah di dalam ayat yang ke-31 dikatakan tadi bahwa. Para nabi bernubuat palsu. Dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang. Dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat? Apabila datang kesudahan. Bapak Ibu perlu kita berhati-hati. Kita tidak tahu. Saya dan kita semua kapan dipanggil Tuhan. Maka kita perlu mempertanggungjawabkan. Jikalau iman kita belum sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagai penutup mari kita buka. Dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-4. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Mereka akan memalingkan telinganya. Dari kebenaran. Dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dan tunaikanlah tugas pelayanan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita terus bersaksi. Memberitakan Injil dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan terutama kita kembali kepada Alkitab. Dan kembali kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan pada pagi hari ini kami bersyukur. Lewat firman Tuhan. Lewat satu tema. Yang akan kami renungkan sepanjang bulan ini. Kami akan mau belajar. Untuk kembali kepada Alkitab. Dan juga kembali kepada Allah. Tuhan tolong Tuhan berkati setiap kami. Seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh. Dan berbuah. Dalam hidup kami sebagai orang percaya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dan bersyukur. Haleluya. Amin.